Aduh, rambutnya kimchi sakit. Catok aja kali ya. Tapi kok keseringan dicatok? Bakal rusak rambutnya. Gimana dong? Fashion people pasti udah gak asing lagi dengan yang namanya rebonding. Pelurusan rambut secara insan ini dapat membuat rambut kamu rusak dikarenakan ada bahan kimia dan alat memanas. Nah, ingin memiliki rambut lurus tanpa rebonding? Let's check these tips. Yang pertama, peralatan dengan minyak hangat. Panas ataupun saturasi dapat melemaskan rambut kalian yang keriting ataupun bergelombang. Tapi gak sembarangan minyak fashion people, kalian bisa menggunakan minyak almond, minyak zaitun, ataupun minyak kelapa murni. Caranya gampang, cukup memanaskan minyak dengan microwave selama 20 detik. Lalu oleskan di bagian rambut saja selama 15-20 menit sambil dipijat. Kemudian tutuplah rambut dengan handuk hangat selama 30-40 menit. Setelah itu, cucir rambut menggunakan shampoo, lalu sisir rambut dengan sisir yang bergigi lebar sambil mengerikan rambut secara alami. Next, santan juga bisa kamu gunakan untuk meluruskan rambut. Caranya, ambillah santan secukupnya lalu campur dengan jus lemon. Dinginkanlah campuran tersebut di dalam lemari es selama 2-3 jam. Setelah didinginkan, akan muncul lapisan krim tipis di atas permukaannya. Gunakan krim tersebut pada rambut kamu selama 20 menit sambil dipijat. Dan jangan lupa bungkus dengan handuk hangat dan diamkan selama 30 menit. Lalu bilas dengan shampoo dan sisirlah rambut kampuan. Terima kasih telah menonton!